Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang satu apapun Dalam menjalankan segala aktivitas keserahan kita Terkhusus di bidang pertanian Hari ini kita berada kembali di lahan Kita akan mereview tanaman alpukat Ini pertumbuhannya Alhamdulillah subur Ini usianya atau umurnya sudah hampir 3 tahun Tidak lama lagi akan berbuah Pertumbuhannya seperti ini Ada beberapa jenis pupuk yang kami gunakan Ini usianya satu tahun lebih Yang ini dua tahun lebih Ini tanaman alpukat kami Kawan tani Ada yang masih kecil Jadi ini kami tanami jagung manis Di antara tanaman alpukat Ini kami lakukan perawatan Di tanaman jagung manis Kami telah melakukan pemupukan Dengan menggunakan Ektriya pril Kuria non subsidi Nah ini tanaman alpukat kami Kawan tani Ini tanaman alpukat ini Hampir tiga tahun Kami menggunakan beberapa jenis pupuk Yang kami gunakan Yang sering kami gunakan adalah Pemupukan organik POC NASA dan hormonik Termasuk power nutrition Yang produknya NASA Dan baru-baru ini kami melakukan pemupukan Dengan menggunakan pupuk kimia Yaitu menggunakan NKP Dan KNO3 kristal Itu yang kami gunakan Dan ini Mudah-mudahan tidak lama lagi Akan berbuah Batangnya besar Jadi jenis pupuk itu yang kami gunakan Yaitu POC NASA dan hormonik Serta power nutrition Dan juga MKP patani KNO3 kristal Serta NPK mutiara Yang kami Sering Gunakan Kalau POC NASA dan hormonik Itu kami melakukan penyemprotan Sedangkan untuk MKP KNO3 kristal Dan NPK mutiara Itu Terkadang kami taburi Dan juga Terkadang kami Kocor Tinggal melihat situasi Musim apakah kemarau Atau Hujan Musim hujan Kalau musim kemarau Kami lakukan pengecoran Kalau musim hujan Kami melakukan Pemupukan Dan menggunakan Cara Tabur ya Kami keliling Tabur Ini Tenang penalpokat Yang ada di Belah Bagi teman-teman Kawan tani Yang punya pengalaman Cara Yang digunakan Agar Tanaman alpokat Cepat berbuah Jika sudah mendekati Umur Hampir 3 tahun Ya Itu bapak sudah Bulan duluan Nah ini Kawan tani Nama alpokat kami Alhamdulillah Pertumbuhannya Dalam satu lahan Ada beberapa jenis tanaman Kawan tani Ada jagung Ada Upaya California Ada pisang Bergantung Cara kita mengatur Jarak tanaman Tanaman itu Sehingga tidak saling Mengganggu Pertumbuhannya Dan alhamdulillah Pertumbuhan Tanaman yang ada Di Lahan kami Pertumbuhannya semua Bagus Dan alhamdulillah ini tanaman alpurat kami kawantani tanaman masa depan semoga hasilnya nanti bisa maksimal selamat menikmati jadi demikian untuk hari ini informasi yang kami sampaikan jadi kami ulangi terkait kubu yang akan digunakan yaitu biosinasa hormonik power nutrition mkp npk dan kno3 kristal berkait penggunaan pupuk biosinasa power nutrition itu ada di video-video kami sebelumnya namun penggunaan mkp dan kno3 itu belum kami lakukan pengambilan gambar atau cara penggunaannya jadi salam sehat jangan lupa bahagia sehiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati